yo what's up teman-teman balik lagi di game monkey king di video kali ini kita bakalan lihat battle cross server arena semalam dan untuk juara di minggu kali ini yaitu adalah heavy Lord setelah kemarin di minggu sebelumnya dia absen ya dan sekarang comeback dengan full fraksi scene dan untuk IDNS virus lawannya di Grand Final mengejutkan banget ternyata dia ganti pakai fraksi mortal dan fraksi mortalnya ternyata ngeri juga ya Oke langsung aja kita bakalan lihat battle-nya Oke pertama kita langsung lihat aja battle antara Quinza dan juga IDNS virus kita lihat seberapa tinggi demik dari Emperor punya IDNS virus di sini dia pakai tank travel guard ya untuk IDNS virus nah ini dia kita lihat demiknya Wow kira-kira ini critical ratenya berapa ya untuk Emperor yang dipakai sama IDNS virus kenapa sesakit itu coy 779 M loh criticalnya tinggi banget masalahnya itu critical lagi 391 M coq Hai ngeri banget loh Hai serangannya semua serangan itu critical teman-teman Hai Nih 777 M gila Cok criticalnya Cok langsung lihat battle di ronde ketiganya ini singkat banget loh battle-nya ini padahal serangan pursu loh temen-temen bukan serangan ultimate normalnya ya itu serangan pursu dulu maksudnya kan kalau serangan yang pursu balusan itu ada pengurangan di mekan bentar deh kita coba lihat dulu untuk Emperor dari IDNS virus kira-kira critical ratenya berapa persen ya Hai ini 46 persen terus ditambah telnya taibai ditambah pet dan juga dari mana lagi nih kira-kira karena untuk serangannya itu semua critical loh nggak pernah gagal critical masalahnya teman-teman makanya disini gua heran kalau gua lihat dari battle-battle yang pakai fraksi immortal ya terutama DPS Emperor itu kadang serangannya masih gagal critical makanya kadang sakit kadang nggak sakit Hai nah yang ini IDNS virus masalahnya criticalnya masuk semuanya ya Hai gua kira dia pakai Venus ternyata enggak teman-teman Hai teh langsung kita lihat battle di Grand Final nya aja ya pas dia ketemu Oh bentar deh kita coba lihat battle antara evilord dan juga wakaka dulu ini battle soalnya ini reunian dia ya evilord dan juga wakaka dan betulnya cukup sengit karena sampai 12 sampai lima ronde ya kita lihat dulu battle di ronde pertama Hai fraksi dark yang mix dengan fraksi sen battle dengan sesama fraksi sen jir langsung bersuco hai 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 lah w-dragernya kok sakit banget hai 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 kehilangan punya cukup tebel Hai tapi apakah mati Oh enggak tinggal dikit banget ya HP dari pilan po tapi masih belum mati masih adaan Steve juga Oh udah nggak enggak ada kah Hai langsung kursu dibales ya mesin mukong cucu gaming juga 25 m375 m183 Oke hai 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 batin di ronde pertama yang menang adalah evilord dan karena si evilord disini dia pakai ini ya dipakai DPS Hai dari pilan po jadi pilan po itu nggak bisa langsung ngeluarin cucu gaming teman-teman hai 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 beda dengan si wukong ya kalau si wukong setelah dia ke Ultimate dia langsung cucu gaming hai 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 Oh anstifnya dipakein ke w-dragons ya Hai yaku itu sakit banget loh w-dragons ya Hai cucu gaming ke pilan po apakah mati Oke mati ternyata pilan po nya hai 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 kalau sun wukong dari evilord ini emang dikhususkan untuk fokus cucu gaming ya Hai karena DPS yang paling sakit adalah si pilan po kalau dari ultimate ya hai 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 jadi beternya agak lama gitu ya lebih menarik teman-teman karena nggak langsung mati-mati gitu aja ya hai 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 karena wakaka sekarang fokus DPS untuk sun wukong Hai jadi sun wukongnya lebih sakit dan tapi miss killconnya cepet mati ya Hai kita lihat battle di ronde ketiganya cerot langsung tewas gitu aja jir udah defense nya dikurangi di langsung mati juga cok Hai nah itu ya tapi ga enaknya kalau kita pakai pilan po itu kalau serangannya berhasil di-dots sama musuh plus ada imun ya seperti yang barusan disini itu enggak enaknya cuy Hai karena dia kan enggak langsung tusuk-tusuk-tusuk gitu aja ya setelah hadiah ultimate Hai jadi kalau terkena dots ataupun terkena imun Hai itu serangannya sama sekali gak masuk ya beda dengan si sun wukong meskipun dia ada eh ya meskipun dia misal serangan ultimate-nya berhasil di-dots masih ada kesempatan yaitu cucu gaming Hai kita langsung skip aja Hai ini di ronde keberapa ya di ronde ketiga kayaknya ya Hai kita lihat battle di ronde keempat ini sengit banget cuy ronde keempat ini Hai itu sakit banget loh itu demik darimana ya Hai itu demik yang tidak langsung barusan teman-teman serangan dari warga genya ya hai 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 ciri yang sakit masuk gamingnya ya karena untuk ultimate nya enggak sakit ya untuk n untuk Sun Wukong dari evilord Hai cucu gamingnya yang sakit dan banyak banget Hai kekursus lagi ya Allah siwa hai 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 halau ternyata di comeback cuy ini pakai Einstein dan juga white dragon ya makanya langsung ngeluarin kursus Oke, langsung kita skip aja Lumayan, lumayan WKK berhasil Ini ya Berhasil memberikan perlawanan Kepada Heavy Lord Nah, di ronde terakhir Sayangnya Ini kan yang jalan duluan adalah Pilan Po Jadi Sunu Kong nya langsung mati Gitu aja coy Karena damage nya terlalu tinggi nih 318M Itu satu hero doang loh 318M Karena kan yang disini gak masuk damage nya Masih ada Miss Skeleton nya Kita tungguin aja Ya, Sunu Kong nya Tapi lurus ke Miss Skeleton Oke, langsung mati gitu aja Nice Battle di 8 besar Dimenangkan oleh Heavy Lord Antara WKK dan juga Heavy Lord Nah, sekarang kita coba lihat Battle di Grand Final nya Heavy Lord versus IDNS Virus Nah, minggu kali ini penuh dengan kejutan Dan lebih menarik daripada yang minggu kemarin Tapi sayangnya gue semalam gak bisa live streaming nya Karena hujan disini Hujannya dress banget Makanya gue gak live stream teman teman Sorry banget ya Oke, rode pertama Battle nya dibenarkan oleh IDNS Virus Kita coba lihat Apakah setinggi itu Serangan dari 186M Oh, gak ya Masih berhasil ditahan sama White Dragon Tapi dia ultimate lagi gak Harusnya gak ya kan Oh, Pilan Ponya nyerang ini Pantesan dia kalah ya kan Karena Adanya summon di barisan depan coy Uff, sakit banget bos Sun Wukong nya langsung mati ya Tapi Pilan Ponya masih ada sedikit Darah Widi, bocil paus menyerang coy Langsung ngeluarin Day Travel Berarti dia main Summon-summonan juga ya IDNS Virus Main summon coy Ini langsung protect tadi ya Day Travel nya Tuh kan Gak pernah gagal kritikal loh Ini Emperor dari IDNS Virus Makanya dia Serangannya sakit banget teman teman Kalau gue lihat dari Battle Untuk Fraksi Immortal sebelum-sebelumnya Nah itu kan serangannya masih ada yang gagal kritikal dan lain-lainnya Makanya kadang sakit kadang enggak Nah kalau yang Virus Itu serangannya bisa sakit karena semuanya kritikal masuk Oke Kita skip aja Karena dimenangkan oleh IDNS Virus Karena tadi itu ya Adanya hero summon Di barisan depannya Makanya untuk serangan dari Pilan Poh itu enggak masuk coy Oke Battle di ronde kedua Sun Wukong ada di barisan belakang Pilan Poh di 670M Waduh langsung mati coy Ini lebih sakit serangannya Daripada yang pertama tadi Wang Wang Chiwik Cuk langsung roto lho Baru Pertama kali ya Dia gagal kritikal Untuk nyerang Sun Wukong Tadi teman teman Sebenarnya ini enggak terlalu ngefek-ngefek banget ya Tapi karena dia main summon Jadi dia harus pakai day travel Karena biar bisa summon juga Dan di ronde ketiga Ini Evylord Comeback nih Evylord Comeback Tapi emang harusnya seperti ini sih ya Karena Kalau misalkan Kayak yang tadi Di nomor 1 itu Ada Pilan Poh Dan Pilan Pohnya kan Untuk serangannya itu Ke bagian sini ya Ke bagian Depan semua Dan Karena adanya hero summon juga Jadi dia bakal nyerang summonnya duluan coy Oke day travel Langsung pursu berarti dia ya Sakit juga damage Dari Naik travel nih Oke ada immune Karena cucu gamingnya dia banyak juga ya Dan si white dragon masih hidup coy Berarti emperor Nantinya bakal tetap nyerang ke barisan belakang nih Kira-kira apa nih Yang bikin Evylord Comeback Di ronde ini Oke masih ada pursu Cucu gamingnya banyak gak Waduh sakit juga ternyata nih Zubajir Oke masih bisa bertahan ya Untuk white dragon Nah white dragon Kalau masih bertahan Sampai ronde akhir Itu fraksi shen kalian Auto geeky sih ya Oke berhasil menang GG nih Sama-sama gak afk ya Next battle di ronde keempat Ganti formasi lagi Karena yang jalan duluan itu adalah si IDNS virus Wih resist semuanya coy Langsung pursu gak kira-kira Sun Wukong Oke Sun Wukong langsung pursu ya Night travel sama day travelnya mati Tortoise minister harusnya mati juga Langsung dicucu gaming 145 Cucu lagi Emang seharusnya si Sun Wukong cucunya Banyak banget ya Wang Wang Chiwik Ini kayaknya relik-reliknya Banyak yang berbeda ya Yang dipakai oleh Heavy Lord Heavy Lord Barusan kayaknya pakai Relik yang Ini untuk Sun Wukongnya Relik Naga Terus untuk Tadi Zubajir kayaknya Dia pakai relik Yang gambar burung itu ya Kayaknya sih Oke disini berhasil Di comeback lagi ya Untuk di ronde keempat Dan di ronde terakhir Ronde kelima penentuannya Oke Sun Wukong Ada di balisan belakang Masih ada di balisan belakang ya Berarti talent outstanding itu Masih tetap nyerang hero yang ada Protect ya Tapi gak tau apakah hembronnya ini Dipakein outstanding atau enggak teman-teman Tapi kayaknya dipakein sih Night travel mati Oh masih belum Masih belum mati coy Berarti kalau kita pake Hero yang bisa protect Dan lawannya adalah Emperor Banding emperor Ditaruh di balisan depan sih ya Oh ini Karena ini aja sih ya Kenapa hero DPS-DPSnya itu Ditaruh di balisan belakang Ya karena banyak-banyak hero summon coy Dari IDNS virus ini ya Oke serangannya kritikal semua Lah mati sendiri Black mortal kah Nah setelah Summon-summonnya itu habis Baru yang barisan belakang nyerang coy DPS utamanya baru nyerang ya 110M Ini Kayak cukup tinggi Defense atau pertahanan dari emperor Langsung pursu coy Tapi masih ada cucuk gamingnya Karena cucuk gaming dari Sun Wukong ini Emang banyak ya Serangannya dikhususkan untuk cucuk gaming Hmm Dikasih tangisan sama pilanpo Dicrot Cerit Wey white beast Masih bisa bertahan Nih Itu Baru keluar cucuk gaming Sayang banget ya Kita gak bisa ngelihat Tusuk gaming Dari pilanpo nya itu Oh tadi kita gak lihat Penambahan combo ya Bentar-bentar-bentar-bentar Kita coba ulangi lagi deh teman-teman Battle di ronde kelima Kita lihat pilanpo ya Apakah dia langsung 8 biji Untuk Kombo nya Harusnya kan Kalau dia udah 8 biji Kombo nya Setiap ada hero yang selesai turn Dia bakal langsung Nambahin kombo Nah itu Damage reduction nya naik ya Damage reduction nya naik cuy Dari pilanpo ini Berarti kombo nya Dia udah 8 ya Kalian bentar lagi Coba lihat Perhatikan ya Setelah ada hero yang selesai turn Ini naik gak Critical Eh damage reduction nya Karena kombo nya kan 8 langsung Nih 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 Apakah nge-stack gitu Nah itu Damage reduction naik Kombo Nambah 1 juga Karena kombo nya Kalau gak salah Kemarin tuh ada change nya ya Jadi gak 100% gitu Nah damage reduction nya naik lagi Berarti bener tuh Efek awaken level 3 nya Berhasil ya Tadi gue lupa gak Merhatikan pilanpo coy Tapi kenapa di skip ya Ini pilanpo nya Masih belum nyerang loh teman teman Oke langsung kita skip aja Jadi pilanpo Yang udah di waken level 3 Dan kombo awalnya Kalau udah 8 Dia bakalan langsung Nambahin damage reduction Dan damage reduction nya itu Bakal nge-stack Berarti bagus Ditaruh di paling ujung Mungkin ya Biar damage reduction nya itu Jadi Tinggi banget Terus Kombonya masih full gitu ya Kita coba lihat dulu deh Beberapa hero kan Relic nya Berbeda nih Yang ini relic Dipakein relic Burung ya Nengkatin defense Setelah skill dilepaskan General akan memulihkan 20% dari hp carry yang hilang Oke dia nge-restore hp 20% Yang hilang ya Nah ini cu Untuk sun wukong nya Eh untuk tell nya dulu ya Tell nya berarti Harus pake Matria double ya Karena biar Kombonya itu langsung full Terus untuk sun wukong Nah ini dia teman-teman Yang Menyebabkan Sun wukong dari Evil itu Cucu gaming nya Banyak banget ya Karena dipakein Sihir Milik Pilanpo Dan ultimate nya tadi Gak terlalu sakit banget ya Karena Karena musuh nya Tebel coy Dan emang Si sun wukong ini Difokuskan untuk Cucu gaming Nah ini ada Black mortal Ada Mengpo Ada 100 eye Oke Jadi seperti itu Untuk build dari Evilord Kita coba cek yang lain ID Oh kita gak liat Battle dari Mikami ya Mikami kalah lagi loh ID NS virus Kita liat Lebih detail Dia main Summon Summon juga Makanya dia pake Travel God ya Tapi mungkin Di minggu depan Dia bakal Berubah sih Mungkin ya Ada Ini juga ternyata Ada black mortal juga Pantesan tadi Si White dragon Dari evilord Itu mati coy Pas lurus sama Si travel god Karena ada juga ini coy Wih 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 Kenapa tiba tiba Ini player player Lagi Pake lagi Yang namanya Black mortal Nih ya Sihir milik Dragon king Kalau udah level 6 Itu bakal Langsung Ngesummon Langsung Ngesummon Tortoise Dibahasan depan Makanya Tadi Langsung Ada Tortoise Dibahasan depan Ya Dan Karena Emang Dia Main Summon Summonan Cuy Oke Jadi Seperti itu Untuk dari IDNS virus Cuman IDNS virus Yang Gua Seneng ya Serangan Dari Emperor ini Setiap kali Dia nyerang Serangannya Pasti Kritikal Itu yang Gua Suka Soalnya Dari yang Lain Lainnya Itu Kadang Kritikal Kadang Enggak Juga Terus Siapa lagi Yang Belum kita Lihat Oh Kita Masih Belum Lihat Ini Mika Mie Terus Indobine Kijika SV Fake Dan Lain Lainnya Itu Masih Belum Kita Lihat Mungkin Di Next Video Aja Karena Video Ini Mungkin Terlalu Panjang Misalkan Dilihat Semuanya Cuy Oke Jadi Seperti Itu Untuk Video Kali Ini Makasih Yang Sampai Jumpa Di Next Video Thank You Sampai